Salam sejarah, salam sejahtera bagi kita semua Hari ini saya ingin membicarakan tentang sesuatu yang menjadi semacam tolok ukur Bagi posisi kita selaku akademi Ketika kita belajar filsafat ilmu kita banyak mendapatkan teori-teori ya Terutama Anda yang sudah membaca bukunya Prof. Jujun Surya Sumantri Itu banyak sekali teori-teori tentang apa itu ilmu pengetahuan Kemudian apa itu pengetahuan Kemudian berpikir objektif-subjektif dan lain sebagainya Nah kali ini saya ingin membicarakan pada sesuatu yang lebih personal Yakni diri kita sendiri sebagai pembelajar Sebagai seorang akademisi Nah seorang akademisi itu punya sikap tersendiri ya Dalam menyikapi sesuatu Dan inilah yang membedakan kita dengan profesi lainnya Kalau kita berkaca di dunia barat Akademisi itu sudah menjadi semacam identitas yang tidak bisa diabaikan Dari orang-orang yang berkecimpung di dunia pendidikan Terutama ketika mereka sudah hijrah Sudah belajar dari kampus Baik di tingkat S1 sampai S3 Kemudian mereka mengabdikan ilmunya Nah itu sudah disebut sebagai seorang akademisi Nah namun dalam kelanjutannya Akademisi juga harus menemui Banyak sekali hal-hal yang mungkin tidak bisa diprediksi sebelumnya Dan ketika kita mendapati hal-hal tersebut Tentu saja hal utama yang perlu dilakukan adalah meresponnya Nah sekarang pertanyaannya Bagaimana cara merespon sesuatu yang dilakukan oleh akademisi Nah ketika kita merespon sesuatu Tentu saja kita harus mengedepankan akal sehat terlebih dahulu Tidak mengedepankan emosi Kemudian tidak mengedepankan kata-kata yang provokatif Seorang akademisi yang baik dia akan menjadi pendengar yang baik Nah budaya mendengar ini sudah sangat mahal di negeri kita sekarang ini Semua ingin bicara Semua ingin menjadi tokoh Dan semua ingin agar ide-idenya didengar dan dilaksanakan Ini adalah malapetaka bagi dunia akademisi Seorang akademisi yang baik dia akan mencerna terlebih dahulu Hal-hal yang didapatnya Dipikirkan kembali Ditimbang baik buruknya Baru dia akan merespon dengan Untayan-untayan perkataan-perkataan yang tepat sasaran Begitu Jadi disini ada Semacam sikap untuk meragukan sesuatu Nah ini kuncinya Akademisi harus meragukan sesuatu Kita tidak bisa menerima semua informasi Dengan lapang dada Mencarnanya Kemudian langsung memberikan kembali pada orang lain Semudah kita Mendapat informasi di whatsapp Kemudian kita mengirim ke orang lain Itu tidak seperti itu Seorang akademisi Seorang akademisi akan membaca terlebih dahulu informasi itu Kemana arah maksud informasi itu Kemudian dia akan memutuskan Baik tidaknya apabila ini disebarkan ke orang lain Itu adalah sikap seorang akademisi Jadi meragukan sesuatu Memang kalau kita bicara ini dalam terma agama ya Keragu-raguan itu kan merupakan sesuatu yang harus dihindari Karena kadang-kadang Keragu-raguan itu menutup keyakinan kita Maka ada satu riwayat yang menyebutkan Al-Yakinu la yuzalu bisyak Keyakinan itu Bisa meruntuhkan keraguan Jadi intinya seseorang muslim itu harus ditonjolkan Harus yakin terlebih dahulu Nah ini berkebalikan dengan sikap seorang akademisi Dia harus ragu-ragu terlebih dahulu Dari keraguan ke keraguan lain Kemudian manusia bisa mencapai suatu keyakinan Jadi ada sesuatu yang berbeda dari perspektif keagamaan Lantas bagaimana kita menyikapinya sebagai seorang beragama yang baik Kita melakukan keduanya Dan kita harus tahu porsi di mana harus yakin terlebih dahulu Dan mana harus ragu-ragu terlebih dahulu Terhadap hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan Ketauhidan Maka itu adalah keyakinan terlebih dahulu Dan mana kalah ketika kita menghadapi masalah-masalah sosial Kemudian kita dituntut untuk bagaimana memecahkannya Maka yang kita kedepankan adalah keraguan-raguan terlebih dahulu Ragu-ragu dalam hal ini tentu saja mencapai suatu solusi Bukan hanya selesai pada sikap ragu-ragu itu sendiri Baik itu pembicaraan dari saya Hari kata salam sejarah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!